Kalau kita lihat lebih mendalam pola pikir membandingkan pola pikir berkompetisi ini menurutmu asal-muasalnya dari mana? Kembali lagi di muda rasa ya Seperti biasa, muda rasa adalah video sebagai tempat atau ruang buat saya dan kamu mengudarakan rasa, mengudari rasa atau mengurai rasa apa saja yang sedang ramai riuh diperbincangkan di luar sana mengurai rasa yang sekiranya memenuhi isi hati dan kepala Nah hari ini, kali ini saya ingin ngajak ngobrol kamu soal World Suicide Prevention Day atau hari pencegahan bunuh diri sedunia Saat video ini ditayangkan tanggal 10 September Kamu tahu nggak? Hari ini adalah bertepatan dengan World Suicide Prevention Day atau hari pencegahan bunuh diri sedunia Hari ini diperingati dalam rangka memberikan komitmen dan tindakan di seluruh dunia untuk mencegah bunuh diri diisi dengan berbagai kegiatan di seluruh dunia sejak tahun 2003 Nah saya juga mau sedikit ikut serta berkontribusi di dalamnya Tentu saja bukan dengan memberi kata-kata motivasi tapi lebih ke mengajak kamu yang mungkin kamu tahu sedang dalam masa sulit kita sama-sama belajar ya belajar lebih menerima diri kita sendiri pelan-pelan tanamkan ingat bahwa dirimu lebih layak untuk dicintai lebih dari layak untuk dicintai jauhkan ide dan pikiran ke arah bunuh diri yang perlu kita renungkan adalah muncul keinginan bunuh diri salah satu penyebabnya adalah karena kita membandingkan diri dengan orang lain kita merasa lebih buruk dibandingkan orang lain kita merasa kalah keran lah dibandingkan orang lain salah satu penyebabnya adalah pikiran membandingkan kita beranggapan bahwa hidup ini adalah kompetisi hidup ini adalah pertandingan jadi yang kalah itu ya lebih buruk dibandingkan yang menang kalau kita lihat lebih mendalam pola pikir membandingkan pola pikir berkompetisi ini menurutmu asal-muasalnya dari mana? tentu banyak hal banyak kemungkinan yang menyebabkan pola pikir membandingkan seperti itu tapi barangkali kita juga perlu melihat salah satu asal-muasal pola pikir seperti itu adalah bagaimana kita dididik sejak kita kecil baik di rumah dididik dirawat oleh orang tua dan juga di sekolah bagaimana di sekolah kita diminta untuk berkompetisi secara tidak langsung disitu kita dilatih untuk membandingkan diri kita dengan orang lain kita sadari atau tidak kita jadi terlatih menghakimi diri kita sendiri jadi sejak kita kecil kita barangkali sudah dijauhkan dari kemampuan untuk menerima diri kita sendiri kita jadi dijauhkan dari skill untuk mencintai diri kita sendiri misal waktu sekolah dulu kita membandingkan diri kita oh nilai teman lebih baik dan nilai kita lebih jelek lalu kita beranggapan bahwa oh berarti sepenuhnya diri kita lebih jelek dibandingkan teman kita tersebut atau mungkin anggapan seperti gak tahu kalau zamanmu seperti apa kalau dulu saya masih punya anggapan cukup kental bahwa oh kalau anak IPA itu lebih keren dibandingkan anak IPS yang nilai matematika yang lebih bagus itu lebih keren dibandingkan anak-anak yang punya nilai bagus di bidang kesenian itu pada waktu sekolah lalu ketika kuliah pun juga ada pembandingan-pembandingan yang menurut saya asal-muasalnya ini dari mana sih gitu kadang tidak masuk akal juga gitu kuliah di ilmu yang kelihatannya berbau teknologi itu lebih dianggap keren lebih hebat dibandingkan dengan kuliah di fakultas yang mungkin sosial anggapan-anggapan kaku seperti itu standar-standar kaku seperti itu yang membuat kita mudah sekali terpleset dalam penghakiman bahwa oh dia lebih hebat aku lebih jelek aku lebih lebih buruk atau bahkan sebaliknya gitu kita merasa lebih hebat dan orang lain lebih jelek gitu bukan hanya di dunia pendidikan ya bahkan di dunia relasi kita juga punya anggapan bahwa yang punya pasangan itu berarti lebih keren lebih bagus lebih baik lebih hebat dibandingkan yang jumlo di dunia pekerjaan juga seperti itu yang punya posisi tinggi itu pasti lebih hebat lebih keren dibandingkan yang posisinya mungkin tidak setinggi orang yang kita bandingkan kemewahan juga tidak lepas dari pembandingan pembandingan seperti itu kalau tadi jumlo dan punya pasangan kita punya anggapan kaku jumlo lebih jelek lebih gak keren lebih buruk dibandingkan yang punya pasangan lalu di suatu momen misal sama-sama udah punya pasangannya lalu membandingkan oh kalau sudah punya anak itu lebih keren lebih hebat dibandingkan yang belum punya anak dan terus berlanjut yang sudah punya anak dua itu lebih baik dibandingkan yang baru punya anak satu bukan hanya berhenti di situ pembandingan juga berlanjut ketika anaknya lebih bisa lebih cepat berbicaranya dibandingkan anak kita gitu bukan lebih cepat ritmenya ya tapi lebih ke oh usia segini anak dia sudah bisa ngomong lancar sedangkan kita merasa kok anak kita kok belum ya gitu belum bisa lancar bicara padahal usianya mungkin lebih lebih tua gitu dibandingkan anak teman kita gitu dan itu terus membandingkan punya mobil dan tidak punya mobil besarnya rumah seberapa banyak pakaian yang dipunya merknya apa dan terus dibandingkan dan itu saja terkait dengan sosial media followers yang lebih banyak seseorang yang punya followers lebih banyak dianggap lebih hebat lebih keren dibandingkan yang mungkin followersnya lebih sedikit dijadikan patokan yang begitu kaku yang seolah-olah tidak bisa diperdebatkan tidak ada kesempatan sama sekali untuk meragukannya gitu dan begitulah ketika kita sibuk membandingkan dan membandingkan itu membuat kita mudah sekali jadi membenci diri sendiri atau sisi sebaliknya kita jadi menyombongkan diri kita ada satu cerita yang saya ingat ini cerita di dunia hewan jadi suatu hari hewan-hewan itu berkumpul ada ikan ada monyet ada yang larinya cepat misal kuda semuanya berkumpul dan mereka bikin lomba lombanya adalah yang kuda mesti belajar renang seperti ikan si ikan mesti belajar terbang seperti burung burung mesti bisa bergelantungan seperti kera dan mereka saling ditantang untuk belajar skill hewan yang lainnya setelah berhari-hari berminggu-minggu berbulan-bulan lomba itu diadakan pada akhirnya ya tidak ada yang menang di lomba itu karena pada akhirnya yang paling jago berenang adalah ikan yang paling jago berlari adalah kuda yang jago berkelantungan adalah kera dan yang jago terbang adalah burung dan demikian juga hewan-hewan yang lainnya punya skill keunikan masing-masing dan tidak bisa dibandingkan begitulah pula manusia kita ini perlu melihat lebih mendalam antara satu manusia dengan manusia yang lainnya semakin kita melihat lebih mendalam belajar menyadari satu manusia dengan manusia yang lainnya kita akan memahami bahwa setiap manusia satu manusia dengan manusia lain itu punya keunikan sendiri-sendiri tapi kan aku lebih buruk kalau kita lihat lebih mendalam orang yang kita anggap lebih hebat itu pun juga punya kepahitan di sisi hidupnya gitu gak sepenuhnya yang indah itu berarti 100% indah gitu yang kita lihat indah yang kita anggap oh hidup orang itu lebih hebat gak sepenuhnya 100% hebat demikian juga diri kita kita menganggap mungkin di momen terpuruk kita kita menganggap 100% aku buruk lah gitu kita lihat lebih mendalam karena tidak ada yang 100% buruk tidak ada yang 100% hebat memang kita akan cenderung menghakimi diri kita lebih buruk dibandingkan orang lain atau bahkan paling buruk dibandingkan orang-orang di sekitar kita atau sebaliknya kita terjebak dalam kesombongan menghakimi diri kita yang lebih hebat yang paling hebat dibandingkan orang-orang di sekitar barangkali ini adalah ulah si aku ego si aku selalu menginginkan posisi selalu menginginkan status entah itu lebih hebat paling hebat atau lebih buruk maupun paling buruk si aku selalu tidak nyaman kalau tidak berada di ruang-ruang itu ruang lebih buruk ruang paling buruk ruang lebih hebat paling hebat kalau ruang kita merasa bahwa sebenarnya ya sama saja tidak ada yang lebih hebat tidak ada yang lebih buruk si aku akan selalu merasa tidak nyaman tapi disitulah yang perlu kita latih bagaimana kita sadar bahwa kontradiksi itu sebenarnya saling melengkapi tinggi pendek memakai kacamata tidak pakai kacamata punya hidung manjung hidung pesek kulit terang kulit gelap bertemu berpisah atau mungkin sukses gagal hebat terpuruk dan sebagainya hal-hal yang kita anggap berlawanan kontradiksi sebenarnya saling melengkapi maksudnya gini kalau semuanya berambut gondrong misal seperti saya maka si rambut gondrong ini tidak akan bisa punya identitas tidak bisa menganggap dirinya rambut gondrong kalau tidak ada orang-orang yang tidak berambut gondrong bisa dipahami jadi si rambut gondrong si rambut panjang ini membutuhkan orang-orang yang tidak berambut panjang supaya si rambut panjang bisa merasa bahwa rambutnya panjang maka perbedaan kehebatan atau perbedaan hidup jalan hidup ini kita perlukan karena inilah yang membuat hidup ini menjadi seapa adanya indah dengan mengingat bahwa kontradisi perlawanan pembandingan yang muncul itu sebenarnya saling melengkapi maka kita akan sadar bahwa kita ini tidak seburuk yang kita kira dan juga kita ini juga tidak sehebat yang kita kira jadi mungkin terkait dengan tema yang kita obrolin kali ini kalau kita menganggap diri kita paling buruk atau lebih buruk dan muncul rasa membenci diri sendiri sebentar ingatlah bahwa kita tidak seburuk yang kita kira mungkin kita merasa soalnya ini di momen yang tidak enak sekali momen yang mengalami satu kejadian yang menyakiti hati kita setiap kali saya mengalami satu momen yang mungkin cukup pahit atau sangat pahit saya ingat satu cerita obrolan antara seruling dengan bambu kamu pernah dengar gak cerita ini ini cerita yang begitu indah sekali jadi suatu hari si bambu ini ngomong sama seruling membandingkan dirinya dengan seruling eh seruling eh nyebutnya gimana eh ling atau eh seru gitu ya itulah si bambu ngobrol sama seruling kamu itu enak ya banyak orang yang meniup kamu dan mengasihkan nada-nada indah si bambu iri si bambu merasa dirinya lebih jelit dibandingkan seruling tapi seruling menjawab bambu kamu juga perlu tahu aku bisa berada di posisi menjadi benda alat musik yang ditiup dan menghasilkan nada-nada indah itu prosesnya adalah aku dipotong dulu setelah dipotong aku dilubangin bukan hanya satu tapi beberapa lubang dan itu sungguh menyakitkan sebelum menghasilkan nada-nada yang penuh keindahan aku perlu mengalami hal-hal yang menyakitkan terlebih dahulu dari cerita itu saya belajar untuk sadar untuk ingat dan semoga cerita tersebut juga mengingatkan kamu bahwa hari ini kali ini ataupun setelah ini kalau kamu mengalami satu momen yang kamu rasa kok sangat pahit yang kamu rasa kok menyakitkan sekali kamu mengalami momen yang sangat jauh dari keinginanmu mari kita ingat barangkali itu adalah proses kita untuk menjadi manusia-manusia yang berjiwa lebih indah memang merasakan ketidaknyamanan terlebih dahulu layaknya seruling tapi pada akhirnya ketika kita mampu menerima berteman dengan rasa tidak nyaman itu maka kita akan lebih sehat dan selamat badan mental kita lebih sehat dan jiwa kita juga selamat itu tadi obrolan cerita ngomong saya ngalor ngidul wawibu saya terkait tema di hari ini terima kasih ya teman-teman sudah nonton sampai akhir sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat terima kasih dan semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya terima kasih terima kasih terima kasih